Halo semuanya, akhirnya kita ketemu lagi setelah libur satu mingguan lebih ya. Memang marketnya juga lagi agak sepi, jadi kesempatan yang tepat nih buat teman-teman yang lagi pengen liburan, baru nanti kembali lagi ke market lebih fresh. Oke, seperti biasa di video ini saya akan bahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, tinggal di-klik aja ya, linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah. Tinggal klik lalu langsung join, dan hari ini agak berbeda karena saya akan share bagaimana caranya supaya teman-teman bisa survive nih di market yang lagi sideway to down. Nah, ikutin ya sampai di belakang video, nanti awal-awal saya akan share dulu analisa sahamnya. Juga saya akan disclaimer dulu sebelum mulai, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share tentunya supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Dan tools yang saya pakai di sini adalah tools dari Wisdom and Invest. Toolsnya bukan cuma chart, tapi ada screener juga. Dan bagi yang merasa bermanfaat, bisa berlangganan ya. Juga bisa dapatkan secara gratis nih. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal daftar aja. Buka open rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Ada NH Orindo, dan ada JUC, dan ada Sukor Sekuritas. Nah, teman-teman jadi bisa pilih ya. Nggak harus satu sekuritas gitu. Jadi bisa pilih yang mana yang cocok dengan teman-teman. Taham yang pertama itu adalah Net TV. Dan chart yang saya pakai saat ini jadinya biasanya kan ada tiga chart ya. Hari ini saya akan pakai dua chart aja, yaitu chart Win dan chart Hakaki. Karena sekarang kan lagi, udah ditutup ya data foreign-nya, sehingga data foreign-nya hanya bisa dilihat after market. Nah, ini kayaknya tadi saya cek data market, data foreign-nya itu belum ada. Jadi mungkin kita kalau mau pakai juga bisa, tapi datanya masih yang lama. Nah, kita perlu menunggu ya beberapa hari lagi supaya nanti, jadi penyesuaian dulu, karena datanya itu juga dari provider kita. Jadi datanya belum oke-oke banget nih dari provider-nya. Lagi di ini ya, lagi disesuaikan, penyesuaian. Jadi butuh beberapa hari. Ini sudah saya requestkan, yaitu chart Win, kita analisa secara teknikal aja, dan price action ya. Juga hak-hakinya. Hak-hak ini masih bisa kita gunakan nih, mumpung ya masih bisa dipakai ya. Takutnya nanti bursanya mau nutup inilah, nutup itulah, semua ditutup, sebatutup. Memang basic teknikal ini penting banget ya, supaya teman-teman kalau kayak kejadiannya ya kayak broker summary ditutup, secara intraday, data foreign juga ditutup, kita tetap bisa analisa, walaupun tanpa data-data itu. Yaitu dengan basic teknikal. Nah, kebetulan kelas saya nanti ada ya di bulan Agustus secara offline, jadi kalau yang berminat bisa ditanyakan juga ke admin. Nah, nanti aja itu karena masih agak lama ya, 2 bulan lagi. Nanti secara detailnya akan saya share di video-video berikutnya. Sekarang kita bahas dulu si NetTV-nya ini. Untuk NetTV, dia masih sideways sebetulnya. Untuk momentumnya sih agak kurang oke nih. Jadi yang kita perlu lihat adalah apakah candle-nya berada di atas garis wind. Ini pertama candle berada di bawah garis wind, jadi masih kurang oke. Pixel-nya juga ada merah ya, merah satu, dan momentumnya merah semuanya, jadi masih belum oke juga. Di sini ada support di harga terbawah. Selama dia masih belum jebol, breakdown, dan bikin new low, kita masih bisa trading secara fast trading aja tentunya. Harga low-nya di 294, jadi kalau dia jebol 294, itu kurang oke. Artinya dia akan bikin new low lagi. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut ya untuk si NetTV ini. Jadi ini jaga aja, jangan lupa untuk pasang stop loss, karena marketnya lagi masih kurang oke. Nah nanti penjelasan market akan di belakang, marketnya masih sideways to down, jadi untuk salam-salam ini jangan lupa pasang stop loss ya, karena nanti ke depannya juga ARB, sistem ARB dan ARA ini akan segera simetris. Jadi bayangin kalau sekarang itu ARB hanya 7%, nanti kalau sudah simetris akan 20-35%. Jadi bayangin ya, bisa minus langsung 35% dalam satu hari. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah pasang semua stop loss-nya, mulai ya, disiplin dari sekarang. Ini harga low 294, jangan sampai dia jebol. Dan untuk resistnya itu ada di sebelah sini, kita bisa gunakan garis win-nya sebagai area resist 322, support 294, resist 322. kalau dia break ke atas garis win baru menarik. At least dia bisa ke 350 ya, resist selanjutnya. Tapi ini tetap fast training aja untuk sementara. Kita lihat hak-hakinya, hak-hakinya juga belum oke, cuma ini sudah mulai ada frekuensi-frekuensi. Kita harus paduin ya, walaupun dia ada frekuensi, dia harus ada action-nya untuk menaikkan harga, yaitu yang baru berwarna hijau-hijau. Kalau dia hijau-hijau dan grafiknya terus menanjang, ini baru menarik. Artinya sudah siap untuk dinaikin. Ini area sideway, sebetulnya sideway besar di area sini, jadi dia harus break, dia harus mampu. Ini kalau mantul, dia bisa ke sini. Mudah-mudahan, dia harus testing ini dulu ya. Testing 350 dan harga high sini, di area 400-an. Kalau breakout baru menarik. Jadi net TV ini masih belum, hanya untuk scalping dan fast trading aja. Next ada friend. Untuk friend, kita analisanya sekarang teknikal aja ya. Untuk momentumnya sih masih oke, masih biru-biru. Koreksi dua candle, volumenya kecil, jadi masih oke. Di sini ada support, sekaligus support garis wind. Selama dia di atas garis wind, ini masih oke, yaitu 86. Tapi kalau dia jebol dari 86, artinya dia bergerak di area yang warna hijau ini, di channel up-nya. Sehingga support-nya ada di area 81. Ini ada angkanya ya, kalau yang 94 ini resist channel, kalau yang support di 81. Jadi kemungkinan dia bisa zigzag seperti ini. Sehingga teman-teman bisa nih bikin trading plan-nya ya, karena saya nggak tahu teman-teman posisnya sekarang tuh lagi bagaimana, lagi nyangkut, baru mau entry, atau udah ada barang di bawah. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan trading plan-nya masing-masing. Resistnya, ini di 92 dan 93, kalau dia break, baru berpotensi ke 96, 99, dan 100. Yang belum punya, berarti bisa buy on weakness aja. Sebetulnya si Frank ini masih menarik. Buy on weakness, di area 86 ini boleh, spec buy. Cicil, jangan lupa atur money management sampai ke 81 ya. Jadi mudah-mudahan di sebelah sini, atau di sebelah sini, dia nantuk. Kita lihat hak-hakinya, hak-hakinya sih belum serius. Kalau serius itu, dia akan hijau-hijau, dan grafik yang warna hitam ini nih, jadi garis yang hitam itu harus menanjak, baru berarti dia serius. Ini hak-hakinya belum oke. Kita lihat yang lain selanjutnya, yaitu PNBS. Di antara panin-panin, itu yang paling bagus memang PNLF ya, karena waktu itu breakout. coba kita lihat PNBS-nya ini. Jadi secara teknikal memang waktu itu harusnya sudah exit nih. Di sini dia juga jebol garis win, jadi sinyal entry-nya tuh di area sini, segitiga hijau, ada momentum, dan pikselnya hijau-hijau, ini menjadi sinyal yang valid ya, untuk entry. Dan ini seharusnya teman-teman sudah exit. Exit dulu. Sekarang lagi di area support, yaitu 73. Kalau besok dia jebol lagi dari 73, artinya dia akan ke area 70, sampai 67. Itu support berikutnya. Koreksinya sih, candle merah formnya sudah mulai kecil ya, momentumnya nggak ada. Yang bagus itu berwarna biru Benhur dan menanjak, kalau sekarang momentumnya udah nggak ada, jadi kemungkinan dia akan sideway. Untuk yang baru mau entry, maka white NC dulu ya, ini sebetulnya bisa. Spekulatif buy, tapi tunggu aja ada pantulan dulu. Kalau besok dia mulai gerak, teman-teman bisa cek hak-hakinya, terutama di 5 menit ya, ada frekuensi, dan ada hak-hak-hakinya, maka teman-teman bisa ikutan. Ya lumayan nih, karena harganya kan lumayan murah ya, dua digit 70-an, sehingga teman-teman bisa scalping juga. Kalau misalnya ada apa-apa, bisa kabur. At least cuan beberapa persen itu masih bisa ya, di saham-saham yang seperti ini. Resistnya, 73 jadi support, 70 juga jadi support, dan resistnya di harga high-hard ini, 78 sekaligus ada MA200, dan garis wind di 81 juga 84. Itu area resistnya. hak-hak-hakinya sebetulnya masih menanjak ini ya, jadi mudah-mudahan masih akan ditarik naik lagi oleh bandar, mudah-mudahan. Lihat ini nih, frekuensinya ya, dia bergonjang-ganjing dulu, saat dia lagi sideway, habis itu baru dia breakout. Mudah-mudahan ini belum selesai, jadi akan ditarik naik lagi, mudah-mudahan. Tapi kalau yang mau spekulatif, ingat ya, atur money management-nya. Untuk PNBS sudah, next ada MDKA, MDKA agak kurang oke nih. Untuk MDKA, dia karena breakdown dari sebelah sini, jadinya kurang bagus ya. Sini sih lagi on support nih, lagi on support, ada support MA200, ini pas lagi di support, MA200, 3940 ya, pas-pasan banget. Tapi kalau besok dia breakdown lagi, ini momentumnya masih belum oke, karena berwarna merah, pixel juga merah-merah. Kalau dia breakdown lagi, maka artinya dia akan ke support selanjutnya, yaitu 3810, 3510. Jadinya ada potensi ini ya, takutnya dia mau bikin double tap, sehingga penurunannya lumayan nih, agak dalam. Mudah-mudahan sih di 3510 ini bisa tertahan. Jadi buat yang mau entry, kalau mau entry di area sini, silakan spekulatif. Begitu dia bikin low baru, ini jadi support-nya di sini ya, di harga low 3940, kalau besok dia bikin low lagi, dia jebol lagi, maka sebaiknya teman-teman, jangan entry dulu, tunggu aja sampai ada pantulan, atau ada buying power, baru teman-teman entry. Ini ada support 3810, jadi bisa aja dia bikin jarum dulu, ke bawah, baru naik. Kalau dia bikin jarum ke bawah, dan teman-teman mau fast trading, itu bisa ya. Jadi entry-nya, di bawah VWAP, jadi teman-teman langkep di bawah, lalu begitu dia mantul, naik, bisa SOS. Jadi fast trading aja. Untuk resistnya, resistnya di 4060, harga high-high ini, juga di resist garis win, 4314, ini dibuletin sesuai dengan fraksi, juga ada 454, 4454. Ini agak kurang oke sih ya, karena dia udah mulai, secara trendnya, dia udah mulai bikin higher high, higher low. Di sini nih, di sini high, lower high, di sini juga lower high, di sini low, di sini lower low. Jadi mudah-mudahan teman-teman, hanya untuk fast trading aja, dan tidak ada yang nyangkut ya. hak-haknya masih belum oke, lihat ini masih merah-merah, dan grafiknya terus menurun. Selanjutnya ada INKO, EMDKA. Untuk INKO, ini masih belum oke juga. Dia udah ada Doji sih, dan ada MA200, lagi on support juga. Mudah-mudahan mantul ya, tapi ingat kalau mantul seperti ini, teman-teman mau nangkepin, hanya untuk fast trading aja. Jadi udah cuan kabur dulu, karena marketnya masih belum kondusif, takutnya penurunannya belum selesai. Momentumnya masih merah-merah, pixelnya juga masih merah-merah, tapi dia on support. Jadi by on support begitu. Cuan kabur. Resist di, kita gunakannya ini, 6319, dibuletin aja, 6300 ya, dan garis win, 6450. Itu akan menjadi resist. Support, ini on support, 5500 juga ada support. next-nya, next support kalau dia jebol, ada di 5200. Hakkah hakinya kita cek, hak hakinya juga belum oke banget ya. Kalau oke, dia pasti akan ada hijau-hijaunya. Kalau untuk frekuensi analyzer, ini menarik nih. Seperti di sini, saya mau tunjukin, saat dia lagi sideway. Dan ini ada frekuensinya ya, bergetar-getar. Tapi tetap kita harus menunggu konfirmasi breakout, baru menarik. Jadi kalau teman-teman ketemu chart, hak haki yang ada frekuensi analyzer-nya seperti ini, dan dia lagi sideway, kalau dia breakout, itu kesempatan untuk teman-teman entry. Selanjutnya, ada BBRI. Nah, BBRI hari ini breakdown dari trend besarnya. Sebaiknya teman-teman watch out ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang nangkepin. Untuk para member, saya udah pernah mention di grup member. Sebaiknya teman-teman, SOS aja waktu si BRI-nya naik, karena ada beris divergent. Kalau salah saya pernah share juga di sini ya. Kita cek chart ininya. Saya pernah share ada beris divergent-nya nih. Kita pakai weekly aja ya, biar lebih kelihatan. Jadi di sini ada beris divergent-nya. Di manakah teman-teman ingin entry? Jadi ini trend besarnya dia udah breakdown ya. Kemungkinan dia akan menuju ke 4.000 dulu. Di sana mungkin bisa mantul. Tapi sifatnya hanya decade bounce. Selanjutnya bisa ke area 3.800 sampai 3.500. Nah, di area-area sana kalau teman-teman mau spekulatif itu boleh. Untuk mulai cicil ya. Dan untuk long term tentunya. Jadi misalnya seperti yang seperti ini nih. Ini juga ada beris divergent. dia jebol dari area support dan penurunannya sebesar kurang lebih sebesar area situ. Nah, di sana teman-teman bisa spekulatif sebetulnya untuk entry. Jadi, the worst case-nya ya ini ya. Area-area view-nya udah saya tandain. Kalau teman-teman yang mau menggunakan dollar cost averaging jadi dicicil di setiap area support kuat maka di level-level inilah teman-teman bisa spekulatif yaitu di area 4.000 kalau 4.000 dia mantul teman-teman mau jual dulu silahkan karena penurunannya menurut saya kayaknya belum kelar. Jadi, di area 3.800 dan 3.500 ini bisa akum lagi. Kalau the worst case sampai dia beneran jebol lagi ya. Ini ada di ribu 618 yaitu di 3.200 tapi mudah-mudahan sih gak nyampe sana ya. Mudah-mudahan cukup tertahan di area 3.500 aja. Supaya teman-teman gak ketinggalan maka bisa menggunakan sistem dollar cost averaging itu. Sehingga begitu dia mantul teman-teman udah bisa cuan ya. Secara garis win dia juga secara chart win maksud saya momentumnya masih merah pixel merah-merah jadi kurang oke. Dia juga breakdown dari MA200. Hari ini candle-candle beris volumennya juga di atas rata-rata jadi agak kurang oke ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang entry sekarang. Kalau mau entry di area 4.000 aja. Nanti begitu dia ada cat bounce atau dia mantul dulu bisa jual dulu baru nanti cicil lagi di bawah. Oke. Haka-akhirnya juga belum oke. Sebentar. Ini ketutup. Saya share ulang. Share screen ulang. Ya. Nah. Sudah kebuka. Kelihatan semuanya. Jadi Haka-akhirnya ini masih belum oke ya. Dia mulai merah-merah. Untuk foreign flow data foreignnya kayaknya belum masuk nih. Foreign flow-nya juga mulai exit pelan-pelan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Next ada CTRA. CTRA. CTRA hari ini masih dia masih di dalam channel downtrend. Pixel masih merah-merah dan momentumnya juga masih merah. Walaupun ada perbaikan ya menjadi merah tua tapi masih belum oke nih. CTRA. support-nya kita bisa gunakan yang di area sini. Kalau mau spec buy bisa di area 8.20 itu support di sebelah sini. Kalau breakdown maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Karena market-nya lagi kurang oke. Precise-nya kita bisa gunakan harga high yang di sebelah sana yaitu ada di high 8.95 sini support sini resist mau spec buy di area support kalau dia mantul maka teman-teman taking profit dulu. Jangan lupa fast trading aja ya. And then hak-hakinya kita lihat masih belum oke. Tuh kalau misalnya frekuensi analyzer kita lihat nih yang ada spike habis itu dia naik ya. Memang naiknya mungkin nggak langsung cepat-cepat banget ada jeda beberapa candle ya karena ini adalah chart daily biasanya yang paling efektif kita gunakannya di 5 menit karena kalau 5 menit dia biasanya setelah frekuensi ada action HK-nya dia akan segera naik. Nanti contohnya mungkin saya kasih di belakang aja ya atau mungkin teman-teman waktu itu ada yang ngikutin live Instagram dengan Sukor maka bisa ngeliat waktu itu saya ada share beberapa contoh yang ada frekuensi analyzer-nya tuh. Oke selanjutnya kita lanjut dulu yaitu MPPA dan HK-HT MPPA MPPA cukup menarik karena ada perbaikan momentum trend momentumnya ya ada perbaikan mudah-mudahan sih dia bisa naik cuma mungkin naiknya nggak nggak banyak-banyak juga saudaranya LPPF naik tuh lumayan resistnya bisa kita gunakan ini resist 226 dan 252 untuk supportnya kita gunakan support terdekat aja yaitu di harga low hari ini ya 208 dan di sebelah sini juga jadi area support untuk MPPA 191 191 supportnya jadi supportnya 208 191 resistnya di 226 252 yang mau spec buy silahkan boleh aja karena saham yang lain pada naik jadi mudah-mudahan ini mengikuti ini ada momentumnya perbaikan juga tapi ingat ya hanya untuk fast trading untuk HK-HT masih belum masih belum oke yang ada frekuensi di sebelah sini ini belum ada frekuensi yang gimana banget selanjutnya ANTM ANTMnya juga mudah-mudahan teman-teman bukan yang yang kut tapi kalau yang kut sebaiknya teman-teman segera disiplin untuk pasang stop loss karena nanti kalau misalnya ARB-nya sudah menuju simetris maka teman-teman akan lebih dalam lagi minusnya untuk ANTM masih bikin lower low jadi kurang oke pixel juga masih merah-merah dan momentumnya juga masih berwarna merah walaupun sudah jadi merah tua memang lagi mendekati area support di sebelah sini di area 1700 mudah-mudahan dia mantu kalau yang ingin spekulatif maka bisa spec buy di area 1700 ingat fast trading saja jadi begitu dia mantu dan teman-teman sudah cuan beberapa persen tidak usah muluk-muluk maka bisa taking profit dulu bagi yang ingin average down kalau mungkin teman-teman berpikir untuk average down sebenarnya AVG down tidak disarankan karena artinya kalau dia tidak mampu naik mencapai ke harga average-nya jadinya nyangkutnya lebih banyak dan lebih dalam jadi memang selalu disarankan untuk pasang stop loss dan trailing stop resikonya dijaga hak kakinya masih belum oke ini kelihatan dia masih terus menurun frekuensinya juga tidak berbeda yang disini frekuensinya tinggi habis itu dia breakout disini tidak masih biasa tidak tinggi tinggi terakhir ada NICL untuk NICL masih belum oke momentumnya merah ini juga merah semoga teman-teman sudah pada exit ketika dia breakdown ini juga breakdown support dia membuat lower high dan lower low area support di 85 87 sebelah sini juga menjadi support 79 karena ada MA200 resistnya di sebelah sini yang kemarin dia breakdown atau dia jebolin resist di area 100 dia harus mampu ke atas 100 dulu baru menarik lagi itu pun kemungkinan jadinya seperti ini jadinya ada channel downtrend ke bawah sehingga kalau yang spec buy di bawah begitu dia naik sudah taking profit dulu karena marketnya lagi begini maka fast trading aja dan usahakan sebisa mungkin untuk mencari saham-saham yang lagi uptrend uptrend gak usah gede-gede uptrend memang uptrend kecil aja nanti akan saya jelasin di belakang bagaimana cara memilih saham-saham dan trading yang baik di saat lagi marketnya side way to down seperti ini ini adalah saham ke 10 dan kita akan masuk ke pembahasan marketnya dulu kita cek performance dari indeks kita kita secara bulan ini sudah minus 2% jadi mudah-mudahan nanti di bulan Juli Agustus agak oke tapi begitu September November probabilitynya itu biasanya merah jadi teman-teman harus siap-siap di bulan September November jadi menjelang walaupun gak selalu 100% sama ini namanya probability aja jadi kita melihat biasanya kecenderungannya di bulan apa dia hijau di bulan apa dia lebih cenderung merah ini jadi terlihat September November biasanya cenderung merah jadi teman-teman udah bisa bersiap-siap dan mudah-mudahan di Desember ada merah ada Santa Claus rally ada Januari efek lagi mudah-mudahan tapi kita lihat aja kondisi inflasi kita bagaimana karena chart dari Dow Jones nya juga kurang oke tadi NICL hak-hakinya kita belum lihat ya untuk NICL maaf ketinggalan NICL hak-hakinya ini masih merah-merah dan terus menurun grafiknya frekuensi juga enggak ada jadi bisa lihat ya teman-teman di chart daily ini ada frekuensinya tinggi bergetar-getar setelah bergetar-getar baru dia naik jadi kita tetap perlu konfirmasi dulu di sini ada HK nya dan breakout baru teman-teman entry jadi sekarang belum ya belum oke-oke banget cuma kalau mau spec buy maka bisa di area-area support yang tadi saya sebutin oke kita kembali lagi tadi ke composite nya kita cek composite foreign flow cuma foreign flow datanya belum komplit kita lihat data yang terakhirnya aja ya terakhirnya memang foreignnya ada outflow sedikit-sedikit dan juga momentumnya dia berupa titik pink artinya dia lagi sideway jadi ini udah membentuk lower low dia bikin 3 candle lower low dia akan ke area support dia akan testing 6900 dulu kalau 6900 nya jebol maka dia akan menuju kemungkinan besarnya nih dia akan segera menuju at least ke MA200 dulu kali ya MA200 di 6700 kalau dia masih jebol juga maka berarti dia akan testing kembali 6500 dan 6500 ini merupakan titik krusial karena kalau dia jebol artinya akan lebih dalam lagi turunnya saya pernah share kalau nggak salah di video yang lalu-lalu saya lupa di video keberapa jadi memang terlihat adanya divergent dari MACD ini ada divergent jadi masih ada probability ini ada neckline dia bisa ke area ini berapa 6300 sekaligus ada area vivo juga tapi kalau misalnya dia tidak kuat di sana artinya akan lebih dalam lagi itu level-level pentingnya tapi kita akan update terus nanti ya perkembangan komposter kita seperti apa takutnya ini akan seperti yang dulu ini dulu juga begini dia posisinya begini dan dia tapi tertahan di area sini bentuknya mirip jadi mudah-mudahan dia akan tertahan juga di sini kalau dia jepol maka takutnya biasanya penurunannya itu akan setinggi ini which is di 5700 itu juga ada area vivo-nya jadi ya kita lihat aja bagaimana ya kondisi selanjutnya mudah-mudahan gak terjadi the worst case-nya ini oke dan bagaimana sih caranya teman-teman memilih saham yang oke untuk ditradingkan saya mau kasih contoh di Aba dan Mari Aba aja deh karena Abanya sudah breakout kenapa sih pilih saham Aba ini sebenarnya sudah saya pernah share mungkin di video yang cukup lama ya bagaimana caranya trading waktu itu Zoom juga saya pernah share bagaimana caranya at least kita meminimalisir resiko kalau kita mau trading di saham-saham gorengan ataupun saham yang high risk seperti ini tapi kita memilih saham yang dia liquid dan seperti apa ciri-cirinya jadi yang pertama adalah ini dari tanggal 21 di sebelah sini dia terus membuat higher high higher low jadi low-nya itu tidak pernah disentuh nanti untuk lebih detailnya saya akan tunjukin di trading view yang paling penting adalah di sini juga pikselnya hijau-hijau dan volumenya yang semakin meningkat mungkin waktu di sebelah sini dia tidak liquid tapi makin lama dia rata-rata volumenya semakin menanjak semakin liquid ini juga sudah mulai ada momentum walaupun kita kalau ngecek broxumnya atau ngecek hak-hakinya mungkin tidak cakep-cakep banget ya tapi secara price action jadi ini tradingnya analisanya secara volume price action saja secara price action itu menarik karena dia bikin higher high candle-nya candle bullish disertai dengan volume logikanya seperti begini kalau misalnya bandar mau naikin harga kalau tidak ada volume artinya dia naikin harganya tidak pakai usaha kalau tidak pakai usaha tidak ada buying power artinya mungkin naiknya akan sebentar doang tapi kalau dia naikin harga dengan usaha biasanya naiknya tidak sebentar jadi perlu at least beberapa candle 2-3 candle atau sampai 5 candle jadi ini kenaikannya ini masih oke so far closingnya masih bagus disini akan menjadi neckline cara tradingnya ini gampang banget teman-teman bisa entry di saat dia sudah mulai ada volume ini kalau lebih detailnya saya share disini aja nih abang disini ya pakai daily kita lihat ini MACD-nya jadi seperti ini ya bentuk saham yang uptrend jadi saya pernah bilang kalau misalnya kita mau trading di saat market lagi downtrend atau sideway maka setidaknya kita pilih saham-saham yang uptrend nah saham yang uptrend itu ada beragam macam time frame ya kalau kita lihatnya secara dengan dengan jarak yang jauh mungkin ABBA ini masih downtrend tapi kalau kita melihat dari sini ini adalah saham yang uptrend minor minor uptrend sehingga kita bisa tradingkan lalu bagaimana cara carinya sebetulnya ini sahamnya masuk ke dalam screenernya wisdom and invest yaitu muncul segitiga hijau sini bisa lihat ya teman-teman di sini muncul segitiga hijau nah di sini pikselnya juga hijau-jau memang momentumnya belum ada tapi perbaikan momentum sudah ada di sini ada momentum ini bisa lihat ya sebentar pakai yang ini nah trend momentumnya sudah membaik jadi sudah mulai mengecil gunung gunung merahnya ini gunung berapi merahnya ini sudah mulai mengecil jadi harganya ada perbaikan dia bikin higher high dia sudah muncul sinyal segitiga hijau momentumnya memang belum ada tapi sifatnya jadinya spek buy tinggal kita pinter-pinter ngatur money management ya volume sudah mulai ada itu menjadi sinyal untuk entry oke dan bagaimana cara pasang stop lossnya kita kembali ke sini ketika suatu saham uptrend dia pasti akan membentuk higher high higher low jadi low-nya itu tidak pernah disentuh contoh dari sini ya tanggal 21 Juni ini low-nya di 158 di sini low-nya tidak pernah disentuh di sini low-nya tidak disentuh di sini dia bikin inside bar tapi low-nya dia tidak bikin low lagi tidak bikin low baru maka harga low yang kemarin itu bisa menjadi batas stop loss kita nah entry-nya kita bisa menggunakan VWAP jadi kita entry di dekat area VWAP atau kalau dia lagi tiba-tiba turun ke bawah VWAP kita bisa entry karena kemarin saya juga ada ya entry aba itu sempat dia turun ke bawah VWAP kita bisa entry entry pas lagi dia di support 212 kalau nggak salah sini 212 jadi entry di sana sehingga at least hari ini sudah cuan nah untuk saham yang seperti ini kalau kita ngecek HKV-nya tidak begitu serius jadi kemungkinan ini untuk fast trading aja 1-2 candle bisa taking profit bisa kabur atau kalau secara teknikal sih teorinya ya ini secara teori tapi belum tentu juga resistnya akan dicapai biasanya kenaikannya akan setinggi setinggi sini itu secara teori nah prakteknya jadi ini tinggal sedikit lagi ya mungkin 1-2 candle di area 270 pas disini ada area resist nih 272 ya sini longnya 270 ya di area 270 272 jadi secara teori dia biasa akan mengalami kenaikan setinggi area saat-saat way-nya ini ini setinggi ini ya yang tadi saya kotakin disini jadi kemungkinan naiknya juga akan ke area situ pas ada area supply and demand-nya juga jadi kita harus paduin dengan area support dan resistnya jadi bukan asal-asal oke nah cara pasang stop loss ya tadi udah saya share yaitu menggunakan harga low jadi selama dia di atas hari ini low-nya kan 222 selama dia di atas 222 ini masih oke buat teman-teman yang sudah entry mungkin mengikuti sinyal win sinyal segitiganya maka tinggal pasang trailing stop aja stop lossnya dimana trailing stopnya dimana ya bisa menggunakan harga low hari ini 222 jangan lupa kasih toleransi ya karena terkadang disentuh habis itu naik kembali oke ini kalau dari sinyal sini ini sudah floating profit sebesar 40% kalaupun kita telat entry ya at least belasan persen lah ya misalnya jadi seperti itu untuk salah satu contohnya untuk contoh lainnya jadi ini untuk study case aja study case aja study kasus ya untuk teman-teman belajar sehingga next time teman-teman bisa memilih salam-salam yang lain yang lebih oke jadi misalnya teman-teman ada yang dapat stop pick nih dari A, B, C, D teman-teman bisa menganalisa secara mandiri beneran gak nih salamnya bagus nah ketika salamnya beneran bagus maka teman-teman bisa entry salah satu contoh lainnya misalnya di PNLF ya PNLF contohnya kita ambil aja waktu awal-awal yang sebelah sini jadi dia membentuk higher high juga volumenya meningkat ya yang kita lihat bukan volume satu hari tapi volume rata-rata rata-rata semakin meningkat tentu kita harus pantau misalnya dia sudah mulai muncul segitiga hijau kita jadikan sebagai watch list begitu kita pantau terus ketika kita cek ih kok volumenya semakin naik ya volumenya semakin ada dan mulai ada momentum pikselnya juga oke maka kita bisa entry seperti itu disini juga nih begitu tadinya memang breakdown tidak ada momentum tapi habis itu dia mulai ada momentum lagi nah disini sebenarnya kesempatan ya untuk kita entry tuh apalagi dia breakout dia membentuk high-high lagi dan low-nya itu tidak disentuh maka teman-teman bisa speculative buy lagi apalagi momentumnya semakin semakin meningkat momentum semakin meningkat volumenya lihat ya yang garis hitam itu juga semakin meningkat nah sekarang bukan saatnya untuk entry lagi karena PNLF PNBN itu udah saya share sejak lama sekali youtube-nya udah lama banget ya dan udah berkali-kali saya share maka ini udah bukan saatnya untuk entry kembali waktu itu dia memang breakout di sebelah sini cuma breakout-nya kemungkinan sudah kurang oke lagi ya karena momentumnya sudah mulai melemah jadi watch out bagi yang masih punya PNLF itu jangan lupa untuk pasang trailing stopnya contoh lain kalau saat itu saya pernah share rebel jadi ini juga studi kasus aja bukan untuk stop peak ya sehingga nanti teman-teman bisa nge-checking kembali analisa kembali saham-saham yang menarik seperti ini contohnya dia mulai muncul segitiga hijau pisau hijau-hijau volumenya jadi kita menggunakan teknik analisa yaitu volume price analysis ketika harganya naik dia bikin higher high dan volumenya mendukung itu artinya ada buying power-nya di sini juga ya momentumnya bagus jadi saham-saham seperti inilah yang bisa teman-teman entry dan pilih sekarang udah gak oke ya ini sudah mulai muncul sinyal sell jadi watch out bagi teman-teman yang masih punya bell itu sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stopnya karena momentumnya juga mulai melemah pixel mulai merah-merah oke saya akan share beberapa saham beberapa screener tapi mungkin saya gak akan share di sini karena sifatnya saham-saham ini pasti akan fast trading khawatirnya begitu saya share nanti disangka sebagai usaha untuk pom-pom saham jadi sebaiknya ini saya share aja beberapa saham yang bisa dijadikan stock pick sehingga teman-teman kembali analisa dengan teknik dan cara-cara yang udah saya share tadi nah cara entry-nya dimana di VWAP atau di area support lalu ngecek kembali sendiri chartnya ya frekuensi analisnya seperti apa HKK seperti apa dan menggunakan teknik analisa volume price analysis nah kalau teman-teman ada yang punya bukunya anak calling volume price analysis itu juga bisa digunakan sehingga teman-teman bisa menganalisa secara mandiri tanpa adanya pom-poman dari pihak-pihak manapun ya ini screenernya jadi teman-teman bisa menganalisa kembali sendiri dengan ciri-ciri yang udah saya sebutkan tadi mudah-mudahan ada ketemu nih yang bagus kalau di room member kalau yang udah jadi member kita bisa bahas di room member ya karena membernya juga gak banyak-banyak banget jadi kita bisa lebih tertutup dan tidak bersifat pom-pong karena kita menganalisa kembali masing-masing kita bikin trading plan-nya masing-masing ini ada kalau ini screener hak-kaki ingat cek kembali chart-nya masing-masing karena terkadang ada ya hak-kakinya yang tidak valid sehingga kita harus gunakan analisanya juga berdasarkan price action aja kalau yang ada segitiganya itu screenernya yang ini win stock info yang statusnya buy artinya dia baru muncul segitiga nah ketika seperti ini yang statusnya sudah hold itu artinya mungkin sudah ada momentumnya sudah break out jadi jangan sampai diabaikan ya yang statusnya hold ini juga masih oke barangkali dia baru break out itu oke banget sini salam-salamnya silahkan buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau catat silahkan nanti tinggal dipilih-pilih lagi ayam-ayam cukup menarik hari ini tadi LPPF MAPI itu menarik MPPA-nya nggak jalan ya tapi MAPI-nya lumayan ada Aba Mari nah Mari ini saudaranya si Aba nih Abanya sudah break out Marinya belum break out mudah-mudahan menyusul tadi sih sentuh resist habis itu dia kembali turun nah akankah dia mengikuti jejaknya Aba untuk break out nah kita lihat ya besok bagaimana ada MYOR MYOR juga menarik MYOR ini break out ya lalu oke oke deh saya kasih ini MYOR deh kita cek MYOR-nya ya dimanakah sinyal entry-nya teman-teman harusnya sudah tahu ya kalau yang sudah sering nonton YouTube ini maka di saat dia muncul segitiga hijau mungkin sifatnya spekulatif buy kayak tadi banyak yang statusnya buy-bye-bye tapi belum ada momentum ketika dia sudah mulai muncul momentum sebelah sini sini momentum apalagi dia break out makanya itu kesempatan untuk entry jadi congratulations buat teman-teman kalau ada yang entry di MYOR ini ya volume-nya juga lumayan meningkat dia juga liquid rata-rata transaksi 26 miliar momentum-nya juga sangat tinggi jadi oke banget hari ini dia breakout lagi break high lagi volume-nya juga lumayan mudah-mudahan akan lanjut terus resistnya 2230 supportnya 2080 dan 1995 oke saham lainnya ini bisa dilihat-lihat apalagi yang menarik ya kira-kira itu aja sih DRMA mungkin cukup menarik ya oke kira-kira itu aja karena waktunya juga terbatas dan sahamnya sebetulnya nggak banyak ya yang bagus ya karena kondisi marketnya lagi begini jadi silahkan teman-teman explore sendiri dan gunakan teknik-teknik yang udah saya share tadi di sana mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa ya kalau dirasa bermanfaat share lagi ke teman-teman yang lain supaya teman-temannya juga merasakan manfaatnya oke semoga teman-teman selalu sehat sampai jumpa lagi di video berikutnya dan semoga teman-teman semua kebahagiaan cuan oke thank you selamat menikmati